Wakil Presiden Yusuf Kala mengimbau semua pihak agar menerima dan menghormati fonis yang dicatuhkan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Kandatidemikian, Kala menilai. AHOK masih punya hak untuk mengajukan banding atas fonis 2 tahun penjara yang diterimanya. Bagaimanapun, AHOK itu Gubernur DKI, wakil pusat di daerah. Dan itu saya menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi fonisnya. Namun, kita semua sudah sepakat dengan siapa saja bahwa apapun keputusan pengadilan akan diterima. Termasuk yang demo itu sudah menyatakan apapun hasilnya. Jadi, tidak akan tergantung apa puas atau tidak puas. Karena sudah menyatakan terbuka siapapun bahwa AHOK bersifat akan diterima. Jadi, ya ini kan ada proses, ada proses banding dan sebagainya. Tentu, AHOK masih punya hak untuk memakai haknya untuk banding dan proses selanjutnya.